Halo ini melanjutkan part 2 kemarin ya dan ini part 3 selesai bukti bil jasa pembayaran setelah jasa SOTP nya saya transfer ya ini di time report ini jam 11 lebih 19 malam ini ya saya order terus besoknya jam hampir jam 4 kurang seperempat ini ya ini saya transfer terus jam ini sudah masuk ya jam 15.56 saya sudah dikirimi bil ini ini ya yang biasa saya lakukan di marketplace Indonesia juga Cina biasanya ketika saya habis membayar atau mentransfer saya akan mengobrol mau memberi bukti bahwa saya membayar dan untuk segera dikirimkan gitu ya untuk melihat aktivitas barang yang sudah dibayar kita bisa melihat di alih saya kita terus barang yang dibeli kemudian cek logistik nah sampai sini ini ya ini ada tanda seru tanda pentung kiri atas kirim sendiri ini terjadi kesalahan ini kawan-kawan ya alamat salah maksudnya gudang ini sudah nggak ada ya di sini diberi keterangan waktu ya sama pihak logistiknya 9 hari 21 jam hampir 10 hari ini ya maksudnya dari pihak seller kirim ke port China ke gudang pengiriman for water China itu sekitar 2 hari nanti ke port China ke port Indonesia itu sekitar 7 hari itu kawan-kawan ya jadi 10 harian sampai port Indonesia kesalahan saya kesalahan saya itu disini ya alamat pengirimannya ini salah ya saya ini ingat ketika saya mau membeli kamera aksi itu ini dulu bahwa saya mengasih alamat yang salah di akunnya ya ini yang benar yang alamat baru giri bahad jk snm itu ini yang benar ya di gedung jp3 jingaube kota huangdong distrik wadu kota guangso ini ya kemarin saya ndak ndak kemarin saya tidak lihat ya jadi melakukan kesalahan ini fatal kawan-kawan ya jadi kalau bisa di cek sebelum 6 hari ya kalau 6 hari itu pembatalan itu susah ya ini saya baru sadar baru lihat setelah transaksi satu hari nah ini yang baris kedua ini ya yang terjadi kesalahan cek SF itu ya ini bawahnya juga ada ini ya satu terus bawahnya ini juga saya dulu memakai banyak forwarder itu ya kawan-kawan tapi sekarang tuh pakai yang giri ini ya yang cek terus giri ini ya tentunya saya dapat alamat ini dari forwarder Indonesia ya untuk salah pengiriman alamat ini walaupun fatal kalau cepat diketahui ini akan selamat ya kawan-kawan ndak apa-apa masalahnya kita pembelian juga di melalui aplikasi 1688.com itu ya jadi ada dua yang bisa dilakukan pertama kita bisa membatalkan pesanan jadi nanti kita chat selernya dulu pilih batalkan terus nanti uangnya itu akan dikembalikan ke alipe verifit nah itu alipe verifit siapa untuk pengembalian dana tentunya alipe verifit jasa SOTP yang kita suruh bantu itu ya juga karena si jasanya nanti di info di kontak melalui WhatsApp itu ya bahwa ada mau ada pengembalian dana dan nanti kawan-kawan bisa ditop bisa di withdraw ditransfer ke rekeningnya atau membeli memilih seller lagi untuk dibelikan nah ini saya menggunakan cara kedua ya menghubungi chatting seller nya untuk mengganti alamat saya dengan menggunakan dua cara ini sangat efektif kawan-kawan ya dan berhasil masalahnya aplikasi 1688 itu sangat melindungi pembeli juga ya disitu juga sama seperti di lapak Indonesia itu seperti Sopi ke lapak itu ya untuk membatalkan pesanan disini saya menggunakan seller aja ini seller nya ramah juga ya yang saya tahu pokoknya itu tiap profile seller nya bagus itu pasti sedikit apapun pertanyaan pasti akan dibalas dan dibantu kawan-kawan ya jadi kenapa saya selalu menyuruh kawan-kawan mencari seller yang reputasi nya bagus itu ya seperti ini ya contohnya kayak salah alamat nanti barangnya itu nanti produknya akan sesuai dengan speknya ini saya tekankan ke seller nya untuk memberi marking code agar forwarder Indonesia enggak bingung bahwa ini barang saya begitu ya lima hari ini saya lihat lagi ini ya masuk di logistiknya nah ini sukses kawan-kawan ya ini sudah sampai di gudang yang baru distrik wadu itu ya yang gary penerimanya kirim sendiri ini sudah centang ya sudah berhasil nah ini keterangan jam 00.27 itu ya pagi hampir setengah satu itu ya dari seller Chengdu ini mulai dikumpulkan oleh logistiknya ya selanjutnya sekitar jam setengah ketiga ini ya mulai ada keterangan pengembalian paket ini siangnya saya cat itu ya seller nya request telah ditandatangani di wadu puasan penerima gudang jika anda memiliki pertanyaan silahkan hubungi bla 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 kulit anda telah dikirimkan angin dan hujan hanya untuk kepuasan anda anda tua dan muda dan komentar yang bagus oke ini kalimat ini sudah tentu sudah berhasil ya paketan kita sudah di port China di gudang forwarder di China ya jadi dari pengalaman ini mohon kawan-kawan untuk hati-hati di alamat yang benar ya yang dikasihkan oleh forwarder untuk menginput di akun taupau timol 1688 itu yang benar gitu ya kalau masih ragu bisa ditanyakan screenshot ke forwardernya apakah sudah benar gitu ya jadi ini yang paling atas ini adalah alamat terakhir ya nanti sampai Indonesia baru di infokan oleh forwarder bahwa bahwa barang kita sudah datang gitu kawan-kawan ya tambahan ya eh lima hari kemarin saya eh mengajukan drop shipper ke toko router itu ya itu bisa dilihat di alih saya selanjutnya selanjutnya toko berita nah ini ternyata diterima kawan-kawan ya kemarin saya mengajukan satu ini ya di tp-link ini ya di router ini ini ya jadi lima hari diterima di seller yang jual router sama apa ini eh ini seperti mikrotik ya atau biasanya nanti kalau dapat ada tulisan pesan di sini ya di sebelah hari saya ini ya ini juga langsung bisa diketik di informasi ini ya ini ada keterangan wayfang show nyanda trading ini ya ini ngasih mengizinkan saya jadi kemitraan distribusinya ini ya baiklah kawan-kawan sampai disini semoga bermanfaat dan jangan lupa di subscribe dan like terima kasih salam kawan